Ada nggak rahasia lu yang selama ini belum pernah lu buka ke publik tapi lu pengen buka di IG gua? Kalau rahasia tuh, sebenarnya hidup gua tuh nggak ada rahasia bro. Malah hidup gua udah terlalu jadi konsumsi publik. Jadi rahasia apa? Kalau rahasianya ya satu aja sih, gua tuh rahasianya orangnya tambeng aja. Dan gua tuh rahasianya memang jarang tidur. Tambengnya Raffi tuh kayak apa sih? Enggak pengen, mungkin temen-temen pengen lebih jelas tambengnya Raffi kayak apa sih? Sebenarnya gua tuh sama sama Brother Henki. Brother Henki tuh... Lu ngajak-ngajak lu? Enggak, lu juga sebenarnya kan orangnya... Maksudnya salah atau kalah itu bukan berarti kita kalah gitu loh. Salah atau kalah itu berarti kita memang harus coba lagi. Jadi sesuatu hal itu ya... Kita jangan pernah merasa kalah kalau selama kita masih dikasih hidup dan dikasih nafas bro. Kalau kita udah mati ya berarti kita udah kalah-kalahnya kita ya memang dipanggil sama yang maha kuasa. Jadi kalau kita punya cita-cita, selagi kita masih ada, hidup, sehat, bernafas. Kalau kita kalah, jangan menyerah, maju terus. Iya, iya. Itu tadi rahasianya kurang hot gitu loh. Rahasianya Raffi yang belum dibuka di publik apa sih? Oke, rahasianya gua. Gua lagi BBB. Apa itu? Berusaha berdoa dan berbuat sama Nagita biar punya anak tiap hari bro. Itu rahasianya gue. Jadi stay at home ini membuat semakin produktif ya? Terutama untuk ulasan yang itu ya? Iya. Jadi itu aku lagi pengen bro biar... Jadi pengen nambah lagi? Iya aku pengen nambah anak bukan nambah istri bro. Iya temen-temen kita doain bersama. Mudah-mudahan sahabat saya Raffi Ahmad ini nambah anaknya. Amin ya Allah. Bisa secepatnya. Apa aja perempuan atau laki-laki pengennya? Saya sih pengennya laki-laki dulu. Nanti yang perempuan yang terakhir lah. Kan udah, Rafathar. Iya biar cowoknya dua, ceweknya satu. Udah tiga aja kayaknya cukup bro. Maksudnya Rafathar, Rafika, terus Rafi apa lagi bro? Iya Rafathar, Rifitir, Reveter. Oke. Oke.